Sampai masanya tiba, datang malaikat membawa kain kafan min nur dari cahaya. Lalu malaikat menampungnya, keluarlah roh. Sejuk terasa dari kaki, naik ke atas. Naik, naik, naik. Berhumbuslah dia dari mulut. Wa nafaktu fihi mirrohi. Aku humbuskan, aku tiupkan. Dulu waktu masuknya ke tanah, ke daging itu ditiup. Maka keluarnya pun juga keluar. Maka mata memandang roh keluar. Biji mata memandang, keluar biji mata. Makanya orang yang mati itu matanya terbuka. Makanya yang pertama kita lakukan menengok orang mati adalah, Memajamkan mata. Makanya saya jarang-jarang datang bila ada, Sebut Ustaz, ada orang meninggal dunia. Sudah lama, baru sejam, nanti saya datang. Sebab apa? Saya takut nak pejamkan mata dia. Agak-agak sudah dipejamkan orang, baru saya datang. Saya datang, sudah tiga jam, empat jam. Alhamdulillah, saya datang. Eh, belum tutup lagi. Kenapa? Menunggu Ustaz Somat. Paksalah saya tutup. Allahumma'aruf, fir li fulat ibu fad. Warfa'adal ja'umma'al wari. Innalillah wa'inna'ir. Mana istri yang katanya sayang, Kaulah bulan, kaulah bintang, Setengah nafasku pergi, Buah hati bulayan jiwa. Ketika ruh ada dari jahsat. Memang betul kata dia sayang, Tapi manakala ruh keluar dari jahsat, Dia pun takut menengok mata. Dia takut menengok kita. Dia takut jam kukul dua malam, jam satu tutup beli. Alhamdulillah. Begitulah kalau kematian sudah tiba. Sampai pada akhirnya dia tutup. Innalillah wa'inna'ilagi raj'un. Selepas itu ruh pun keluar. Dibawa. Kalau dia baik, Ruh itu dibawa. Dimasukkan ke dalam kain kapan min nur. Hadis ibadah Ahmad bin Hanbal. Lalu dibawa oleh malaikat. Sampai ke pintu langit, Malaikat bertanya, Inikah orang yang amalnya selalu dibawa pagi, di bawah petang? Inikah orang yang amalnya selalu dibawa hari Kamis? Inikah amalnya yang selalu dibawa pada bulan Nismu Sa'aban? Ya, inilah orangnya. Kam min mashhurin fil ardi walami akum ma'rufan fis sama. Bukan hadis. Berapa banyak orang yang namanya mashhur di bumi, Tapi malaikat tak mengenal dia. Tapi berapa banyak orang yang tak mashhur di bumi, Tapi malaikat mengenal dia. Mengapa? Kerana amalnya pagi dan petang dibawa oleh malaikat. Orang ini mana? Belum datang. Orang ini mana? Belum datang. Orang ini mana? Belum datang. Disambut dia. Disambut kedatangannya. Masya Allah. Tawarakallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disambut oleh malaikat. Kerana amal soleh kita. Maka bila saya datang di satu majlis, Malam tadi datang di Shah Alam, Orang menyambut ramai. Malam ini datang ke Masjid Muaz bin Jabal ramai. Esok malam di Terengganu datang. Tak tahu. Ramai. Tidak. Tidak. Ramai. Dalam hati saya Abdul Soman. Apakah malaikat akan menyambut engkau nanti juga dalam keadaan ramai? Kalau engkau ikhlas, Iya. Tapi kalau tidak ikhlas, Nabi Isra' Mi'raj berjumpa dengan orang yang sudah lama mati. Bagaimana rasa kalian mati? Apa kata mereka? Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kail mata pancing yang masuk ke dalam kulit yang basah, ditarik, disentapkan sehingga terikut dagingnya sampai keluar. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut. Tawbatan qabla'l maut. Tawbatan sebelum mati. Warahmatan indal maut. Dapat rahmatan ketika mati. Wa ma'afiratan ba'dal maut. Mendapatkan ampunan selalu hati. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut. Makanya doa selamat itu baca pelan. Baca pelan. Renungkan. Ini sekarang banyak orang baca doa selamat. Cepat-cepat. Wa taubbatan qabla'l maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut. Apa maut-mau maut? Tak jadi. Saya tak pernah menghafaz doa itu pakai kertas. Tak pernah. Wa taubbatan qabla'l maut. Wa rahmatan indal maut. Wa ma'afiratah. Belum pernah. Kenapa ustaz boleh hafaz? Sebab dulu dibawa oleh ayah. Dibawa oleh bunda. Dibawa dalam acara tahlil. Dibawa dalam kenduri orang mati. Dibawa. Tiap hari telinga mendengar. Tuhan Imam membaca pelan. Maka kita ingat. Wa taubbatan qabla'l maut. Wa rahmatan indal maut. Anak-anak kita ini. Walaupun mereka lari sana sembang sini. Tapi telinga mereka mendengar. Dan anak-anak ini hafaz. Kadang anak hafaz. Ibu bapa tak hafaz. Sebab apa? Sebab dia golden age. Usia emas. Mereka hebat. Mereka kuat ingatannya. Menangkap hafaz itu begitu kuat. Maka kita ajarkan mereka. Doa itu pelan-pelan. Sebab bila kita ajar kuat-kuat. Mereka balik. Dia panggil. Ibu nda dia panggil. Cuba kau baca apa doa tadi. Mau-mau-mau. Apa mau-mau aja ini? Sebab di Iraq banyak orang mati. Sebab di Syria banyak orang mati. Di Palestine banyak orang mati. Di Rohingya banyak orang mati. Padahal maknanya aman sangat dalam. Tidak ada gunanya amal banyak. Kalau tidak selamat dalam sakratul maut. Makanya kita selalu minta kepada Allah. Allahumma khatim la nabi husnil. Khatimah. Walah takhtim alayna bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina. Jadikan akhir kalam kami. Indah tihai ajalina. Ketika ajal kami sampai. Jadikan akhir kalam kami. Yang terakhir keluar dari mulut kami. Fa'ulala ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Allahumma. Ya seorang takbir ini nak pergi perang. Menghadapi sakratul maut penting juga takbir. Sebab di situ banyak segala macam godaan-godaan. Datang syaitan membawa air. Katanya menjelang sakratul maut itu haus. Panas. Haus. Maka datang syaitan membawa air. Dan kau sebut nama aku. Aku bagi air. Mau? Kata dia. Mau? Engkau mau? Sebut nama aku. Tapi bila iman kita kuat. Maka dia tidak akan mampu untuk menggoda kita. Sampai kapan? Syaitan tak pernah berputus asa. Sampai bila? La'atiyanahu min baini aidihim. Aku datang dari hadapan. Wa min khalfihim. Aku datang dari belakang. Wa'an aimanihim. Aku datang dari kanan. Wa'an syama'ilihim. Aku datang dari kiri. Datang dia. Datang dari hadapan. Datang dari belakang. Datang dari kanan. Datang dari kiri. Oleh sebab itu yang banyak. Tuan-tuan yang ada berada di sini. Orang berzikir semua. Semua. Kenapa? Dengan zikir itu maka larilah jincin setan yang ingin mengganggu. Aku akan goda mereka. Aku akan susarkan mereka. Berapa lama? Selama ruh ada dalam jasad. Aku tak akan pernah berhenti. Sampai akhir keluar jasadnya dalam keadaan mati. Tidak menyebut Allah SWT. Itulah punca mereka. Makanya kita selalu berzikir. Esok pagi terjaga dari tidur. Automatically. Kerana kita sudah programkan di kepala kita. Manakala terbuka. Selapar-laparnya orang beriman. Manakala dia tengok makanan. Terus saja dia ingat Allah. Tapi ada sesetengah umat Islam. Bila dah kenyang saja baru ingat Allah. Alhamdulillah. Bila tak kenyang tak ada ingat Allah SWT. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka. Inilah hidup yang singkat ini. Bila pernah kita bersadaqah. Itulah yang akan menolak. Law la aghartani ila ajalin qariba. Kalau engkau beri aku umur panjang. Ya Allah. Apa yang akan ku lakukan? Fa as-sadaqah. Aku akan bersadaqah. Wa akum minas sali'in. Aku ingin beramal sali'in. Malam ini tajuknya Masya Allah. Ini tazkirah terakhir. Ini tazkirah akhir. Last. Dan tazkirah pun akhir pula. Ulang-ulang ini tazkirah terakhir. Tapi bukan terakhir bagi saya. Handai mati. Tidak masalah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lifi kuli khair. Kalau engkau takdirkan aku besok masih hidup. Ya Allah. Jadikan hidupku itu ziyadatan li. Sebagai amal tambahan. Kalau mati malam ini. Allahumma ja'alil mawta rahatan lana min kulli syar. Kalau aku mati, maka kematian ini berhenti berbuat dosa. Orang beriman tak pernah sedih. Kalau dia mati, berhenti buat dosa. Kalau bertambah, bertambah pahala. Andai Abdul Samad esok pagi masih hidup, bertambah pahala. Dia akan tazkirah. Dia akan bagi pelajaran. Andai Abdul Samad mati malam ini. Alhamdulillah. Berhenti melihat dosa. Dosa apa? Masuk airport, dosa. Masuk ke plane pesawat terbang, dosa. Dosa apa? Dosa mata. Tak, takkan tak kita tengok? Mata terbuka, takkan kita tutup? Maka orang beriman sentiasa menjaga dirinya. Tak pernah dia berkeluh kusah. Tak pernah dia mencacimaki. Kenapa aku matikan aku ya Allah? Kenapa umurku pendek ya Allah? Ridha kepada Allah. Itu yang selalu kita katakan. Ada yang lebih hebat daripada haji mabrud. Ada yang lebih hebat daripada jihad fisa binillah. Ada yang lebih hebat daripada zikir dan membaca Quran. Apa dia? Ridha. Ridha menjadi keputusan Allah. Makanya banyak lelaki yang ridha. Manakala meninggal istrinya, datang orang. Apa tuan tak menangis? Aku ridha menerimai muslim. Memang dah lama aku tunggu-tunggu. Oh ini bukan ridha. Ini memang penyakit. Oleh sebab itu maka makna ridha adalah tak berkeluh kesat. Setelah orang masuk ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan surga, Allah bertanya, Mada turidun? Hai penghuni surga. Apa lagi yang kalian inginkan? Apa kata penghuni surga? Ridha. Tapi kau sudah masuk ke surga, ada yang belum kami dapat. Apa dia? Ridha. Yang mendapatkan ridha Allah. Hanya orang yang ridha menerima keputusan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Man lam yar'da biqadai. Sesiapa sahaja yang tak ridha menerima takdir. Walam yasbir bibalai. Yang tak sabar menerima ujianku. Waliatlub rabban siwaya. Carilah Tuhan selain aku. Hadis ini do'if. Tapi untuk tarhib wa tarhib, untuk berikan semangat beramal, untuk fadha'il amal boleh dipakai. Kerana ia bukan masalah akhidah. Bukan masalah halal haram. Jangan permasalahkan masalah. Bila kita sudah beramal, sudah baik, tak usah berkelahi masalah khilafiyah, masalah khilafiyah, masalah kecik-kecik, masalah sepele, masalah remeh-temeh. Kerana ini hanya akan merosahkan hati kita sahaja. Berapa banyak hati rosak disebabkan masalah-masalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Eh, apa salam-salam ni? Pada hati sedang lembut. Selama ini dia berzina. Selama ini dia minum khamar. Selama ini dia mabuk. Tak ada pernah orang marahkan dia. Tiba-tiba dia dah tawad, dia masuk masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia nak salaman. Apa salam-salam? Tak boleh salam selepas bayang. Ini bitnah. Wakulu bitnah tin tolah lah. Wakulu dolah tin fitnah. Kata dia dalam hati, aku mabuk 20 tahun. Tak ada orang bagitahu mabuk tu. Ini aku dah taubat salam. Kau kata ramah. Kata dia. Bertinju. Bila sebelum sembah yang tadi belum ada bersalaman, selepas sembah yang baru bersalaman, bersalaman, hukumnya sunnah, mustahab, dianjurkan, disukai, kata Imam Nawab. Belum sembah yang tadi tak ada salam. Sebab dia lambat. Allahu Akbar. Lepas sembah yang dia salam. Mustahab, dianjurkan. Baik. Tak salah. Bila sebelum sembah yang tadi sudah bersalaman. Salam majid. Salam datuk. Salam tuan. Nasuk ke majid. Selepas sembah yang dia salam balik. Mubah. Tak jadi masalah. Yang tak boleh dalam sembah yang bersalaman. Ayah tu tak boleh. Datuk sehat. Ayah tu tak boleh. Oleh sebab itu mari kita jaga. Hati kita yang dah baik, yang dah elok ni. Jangan dirosakkan hanya kerana masalah-masalah kecil. Masalah-masalah hilafiak. Melunakkan hati. Kayu patah boleh disambung. Kaca retak boleh direkat. Tapi hati rosak ke mana obat akan dicari. Oleh sebab itu memperbaiki dengan akhlaq. Al-adab khawqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Tak ada guna banyak ilmu. Banyak kaji banyak. Tapi menyakitkan hati orang. Ada yang lebih hebat daripada ilmu. Apa dia? Adab. Al-adab khawqal ilmi.